Sang Yunqi, Penatua dan Diaken tidak punya cara untuk mengambil Jitiansing. Mereka juga memahami bahwa selama Jitiansing tetap transparan dan tidak jelas, dia tidak akan terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, mereka tidak akan melukai Jitiansing. Dalam hal ini, mereka hanya dapat menghentikan serangan, berbalik untuk mendukung formasi besar Huzong, dan bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Sang Yunqi memutuskan untuk bersaing dengan Jitiansing untuk mendapatkan kesabaran dengan bantuan kekuatan pelindung formasi sekte. Lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ketika kekuatan suci Jitiansing tidak cukup untuk mempertahankan keadaan transparan dan kabur, ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Sang Yunqi memiliki alasan untuk percaya bahwa meskipun kekuatan Jitiansing kuat, mustahil untuk menghancurkan susunan klan pelindung yang besar. Dia sangat yakin dengan banyaknya perlindungan Kaisar. Selain itu, dia dan banyak penatua, diaken, murid, dan penjaga akan dapat menjaga gerbang gunung. Sua, sua-sua. Sang Yunqi, bersama dengan tiga penatua dan dua belas diaken, melepaskan cahaya yang menyilaukan dan menuangkannya ke dalam susunan besar untuk melindungi Kaisar. Tiba-tiba, lebih dari dua ratus litopeng cahaya lima warna, menjadi lebih mempesona, bersinar. Array ilahi mempercepat operasinya, kekuatannya meningkat tiga poin, dan kekuatan pertahanannya lebih kuat. Namun, formasi besar yang melindungi klan hanya memperkuat pertahanannya dan tidak melepaskan serangan. Ini berdampak kecil pada Jitiansing. Dia berdiri di langit seperti biasa, dan fokus pada memecahkan susunan dewa. Dia memegang formula ajaib di tangannya, yang secepat gelombang listrik. Dia terus memainkan cahaya ilahi dan menyuntikkan ke berbagai urat nadi dan simpul susunan dari susunan ilahi. Di bawah kendalinya, bagian dalam dari susunan huzong besar sedang diurai, dan konteks susunan serta simpul juga dihancurkan, dan kekuatannya terus melemah. Oleh karena itu, kedua belah pihak terlibat dalam kompetisi yang berbeda. Sang Yunqi dan banyak penatua serta diakan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan barisan besar yang melindungi klan dan menambah kekuatan barisan. Jitiansing terus-menerus menghancurkan struktur internal Array, membuat kekuatan Array melemah. Pada awalnya, Sang Yunqi dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi kecepatan destruktif Jitiansing. Kedua belah pihak hampir tidak bisa menjaga keseimbangan, dan kekuatan formasi besar yang melindungi zong melemah dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, hanya dua perempat jam kemudian, Sang Yunqi dan yang lainnya tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat mengekspor kekuatan suci mereka dengan seluruh kekuatan mereka untuk waktu yang lama, sehingga kekuatan dari sejumlah besar pelindung klan secara alami melemah. Namun Jitiansing, seperti biasa, segera memecahkan susunannya dan menghancurkan struktur susunannya dengan tertib. Akibatnya, kekuatan formasi huzong melemah dan berangsur-angsur meningkat. Setengah jam kemudian, Sang Yunqi dan para penatua, diaken, dan murid semuanya terengah-engah, pucat dan berkeringat. Konsumsi kekuatan suci mereka terlalu besar, kekuatan mereka sedikit kosong, dan mereka semakin tidak mampu melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi Jitiansing masih sama seperti sebelumnya. Dia memecah susunan dengan tampilan keren dan tidak khawatir. Seolah-olah kesaktiannya tidak ada habisnya, tidak akan pernah habis, tidak kenal lelah. Sang Yunqi dan para penatua serta diaken akhirnya panik dan khawatir. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kecemerlangan warna-warni dari susunan besar yang melindungi klan patriarki menjadi semakin redup, dan nafas kekuatan menjadi semakin lemah. Pada saat yang sama, Jitiansing menerobos barisan besar pertama, meninggalkan penyok pada topeng warna-warni. Tak lama kemudian, dia memecahkan susunan besar kedua, membuat penyok pada topeng multiwarna semakin dalam. Satu jam berlalu, Jitiansing fokus memecahkan susunan lapisan ketiga. Ini juga merupakan lapisan terakhir dari formasi besar pelindung klan. Sekali rusak, ia akan hancur total. Baik Sang Yunqi maupun murid-murid Hetianzong mengangkat suara mereka, dan mereka semua berteriak ketakutan, putus asa dan khawatir. Banyak murid dan penjaga yang mengumpat dengan marah dan bersemangat. Wajah Sang Yunqi sangat jelek, dahinya berkeringat, dan matanya terus berubah. Hatinya sangat cemas, dan segala macam pikiran melintas di benaknya, memikirkan tindakan pencegahan. Apa, bocah itu akan menghancurkan pertempuran besar dalam melindungi klan? Sialan, susunan pelindung klan kita adalah hasil kerja keras para pemimpin dari segala usia. Aku tidak tahu sudah berapa kali diperkuat, dan disempurnakan. Bagaimana dia bisa memecahkannya dengan mudah? Monster macam apa hewan terkutuk ini? Bagaimana bisa begitu tidak normal? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sang Patriark dan sesepuh tertinggi, serta banyak penatua, diaken, dan murid elit, berada di sisi Istana Giyok. Bahkan jika kita meminta bantuan sekarang, itu sudah terlambat. Apakah kita akan mati di sini hari ini, bersama dengan lebih dari sepuluh ribu murid dan pekerja? Warisan puluhan ribu tahun kita akan hancur di tangan kita. Mustahil, saya harus menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa gerbang gunung dan para murid tidak peduli berapapun biayanya. Sikap. Sang Yunqi tegas dan kemauannya teguh. Tapi dia tidak bisa memikirkan cara lain. Bukan hanya dia, tetapi juga tiga penatua, dua belas diaken, dan banyak kaisar serta pengawal memiliki gagasan yang sama saat ini. Hati semua orang adalah sangat bingung, cemas, berpikir, ketika Jitiansing memecahkan pertempuran besar untuk melindungi Zong dan membunuh di gerbang gunung, apa yang harus kita lakukan? Apakah? Untuk mempertahankan karakter dan integritas, memperlakukan kematian seolah-olah itu adalah rumah, dan melawan itu. Atau apakah Anda berlutut dan memohon pengampunan agar bisa hidup? Akankah Tiansing, dewa yang kejam dan haus darah dalam legenda, membiarkan mereka pergi? Apa yang harus kita lakukan? Cepat. Tanpa sadar, satu setengah jam telah berlalu. Saat ini ketika semua orang tidak berdaya, terdengar suara, klik. Pada saat itu, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Mereka semua, berantakan, sejenak, dan wajah mereka berubah secara dramatis, menatap Jitiansing secara bersamaan. Saya melihat, di hadapannya yang memakai topeng cahaya warna-warni, penyok yang dalam itu, tiba-tiba pecah. Itu telah menjadi celah yang panjangnya sekitar tiga kaki dan lebarnya tiga kaki. Bagaimanapun, formasi besar yang melindungi Zong telah rusak. Jitiansing juga mengayunkan lusinan cahaya ilahi, merobek celah tersebut secara menyeluruh dan memperluasnya hingga sepuluh sang. Tiba-tiba, di seluruh langit, pecahan cahaya ilahi meledak dan tersebar di permukaan danau. Begitu sosoknya bersinar, dia melewati celah itu, melangkah ke bagian dalam perisai cahaya warna-warni, dan langsung menuju ke kerumunan. Pada saat ini, Sang Yunqi, tiga penatua, dua belas diaken, dan ribuan penjaga murid semuanya menghentikan hati mereka dan membuka mata mereka dengan ngeri. Tentu saja masyarakat terkejut sesaat lalu kembali sadar. Sang Yunqi dan ketiga tetua berseru, tanpa sadar mengayunkan pedang mereka dan meraung untuk membunuh Jitiansing. Pencuri, jangan coba-coba menyakiti murid-muridku di Hetiansong. Hewan jahat, aku akan bertarung denganmu. Dengan raungan surga yang terkejut, keempatnya mematikan cahaya pedang, melepaskan semua jenis cahaya dan bayangan ajaib, dan membunuh Jitiansing. Jilari dari langit tanpa niat apapun. Bang, bang, bang. Ratusan cahaya pedang emas yang menyilaukan tiba-tiba menghantam cahaya pedang dari pedang langit, memotong semua cahaya ajaib dan bayangan menjadi beberapa bagian. Tapi cahaya pedang emas yang menyilaukan itu masih utuh, masih mempertahankan 70 persen kekuatannya, dan kemudian mengenai Sang Yunqi dan yang lainnya. Dengan serangkaian suara teredam, Sang Yunqi, tiga tetua, dan beberapa diaken semuanya dicincang terbalik oleh cahaya pedang, dan darah berceceran di langit. 3.192 Sang Yunqi, tiga tetua dan beberapa diaken terbang keluar dari hutan dengan darah di sekujur tubuh mereka, dan menabrak hutan lebat. Tiba-tiba hutan itu pecah hingga keluar beberapa lubang besar, terciprat debu dan serbuk gergaji. Mereka semua berwajah pucat dan kelabu, dan mereka berakhir dalam kekacauan berlumuran darah, dan hati mereka dalam keadaan neri. Beberapa diaken lainnya dan ribuan murid serta penjaga terkejut. Semuanya kaget, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Meskipun semua orang tahu bahwa kekuatan Jitian Singh sangat kuat, sangat kuat. Tetapi orang-orang baru saja mendengarnya, tetapi mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak memiliki ukuran khusus di hati mereka. Bagaimana mereka bisa membayangkan Jitian Singh begitu kuat? Wakil kepala keluarga Sang Yunqi dan ketiga tetua keduanya adalah dewa superior kuno dengan kekuatan yang kaya. Ada juga beberapa diaken yang memiliki lebih dari lima tingkat kekuatan di kerajaan Allah. Mereka semua bergandengan tangan untuk menyerang, dan bahkan gerakan Jitian Singh tidak dapat dihentikan. Mereka dipukuli dan menumpahkan darah. Kekuatan bertarung mengerikan apa ini? Melihat seluruh gerbang He Tianzong, siapa yang bisa menolak Jitian Singh? Memikirkan hal ini, orang-orang menjadi bingung, tertekan dan putus asa. Pada saat ini, diaken lainnya sadar. Mereka meraung sedih dan marah, mengayunkan pedang dan memberi perintah. Semua murid dan penjaga mematuhi perintah dan bersumpah untuk membela keagungan He Tianzong. Bunuh. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pergi. Ingin menghancurkan He Tianzong, kemudian melangkahi tubuh kami. Pada saat yang sama, ketujuh diaken itu bersikap seperti orang mati ketika mereka kembali ke rumah, melancarkan serangan untuk membunuh Jitian Singh. Ribuan murid dan penjaga juga terpengaruh oleh emosi para diaken. Dengan pesimisme dan keputus asaan, semuanya melancarkan serangan bunuh diri dengan hati mati. Membunuh. Saatnya melayani keluarga. Jangan pernah menyerah, berjuang sampai menit terakhir. Banyak murid dan penjaga, meneriakan kata-kata heroik, mengeluarkan kekuatan terkuat. Sua, sua-sua. Ribuan pedang dan pedang, dan kekuatan sihir yang menghalangi langit dan matahari, tiba-tiba menerangi ribuan mil langit malam. Seluruh pulau tercermin dalam kelembutan, ekspresi semua orang terlihat jelas. Semua dari mereka bergandengan tangan dalam pengepungan, dan pedang serta pedang yang dilepaskan mengalir deras seperti semburan air, menenggelamkan sosok Jitian Singh. Namun ada adegan keputus asaan. Jitian Singh, yang masih sangat normal sekarang, menunjukkan kekuatan sihir jahatnya lagi dan menjadi transparan dan kabur. Serangan sihir di seluruh langit, tanpa halangan melaluinya, tersebar di bumi. Tiba-tiba, padang rumput dan hutan dalam radius 100 li hancur menjadi reruntuhan, meninggalkan lubang dan selokan yang tak terhitung jumlahnya. Tak ada habisnya debu membubung ke langit malam dan menyelimuti pulau itu. Dampak kehancuran bumi dan langit, seluruh pulau terkena dampak goncangan yang dahsyat dan dahsyat. Tidak ada keraguan lagi hasilnya. Pulau itu rusak parah, dan separuh padang rumput dan hutan hancur, namun Jitian Singh selamat dan sehat. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengayunkan pedang penguburan, memercikkan cahaya pedang ke seluruh langit, dan membunuh banyak murid dan penjaga. Bang, bang, bang. Wah, wah. Cahaya pedang berkedip dan udara pedang terbang melintasi langit. Langit malam kacau dan darah berceceran. Kerumunan itu dicekik oleh cahaya pedang, memercikkan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya, lengan yang patah, dan darah. Setidaknya 200 murid dan penjaga terbunuh oleh cahaya pedang di tempat, dan tubuh mereka jatuh dari langit malam dan jatuh keruntuhan. Bahkan ada empat diaken malang yang memiliki kekuatan dewa berikutnya dan terbunuh oleh cahaya pedang di tempat. Dalam sekejap mata, seperempat dari tim yang tadinya masih kuat kehilangan semangat. Semuanya penuh ketakutan, keraguan-raguan dan keraguan-raguan, dan mereka tidak berani menyerang sekuat tenaga. Pada saat ini, Sang Yun Ki, tiga penatua dan lima diaken yang terluka bergegas kembali untuk membunuh mereka. Pencuri, aku akan bertarung denganmu. Sang Yun Ki dan yang lainnya meraung dan meraung. Serangan yang lebih gila, menggunakan keterampilan unik untuk membunuh Ji Tian Sing. Kali ini, Ji Tian Sing bahkan tidak suka menggunakan huntian wuji, dan langsung berkata dengan keras. Dengan tangan kirinya, dia menghancurkan keterampilan sihir orang-orang dengan bayangan kosong gajah naga. Dengan tangan kanannya, dia menikam 99 pedang, melepaskan roh pedang dan kekuatan sihir untuk menghancurkan segalanya, menutupi Sang Yun Ki dan yang lainnya. Wah, wah, wah. 99 lampu pedang berwarna-warni, seperti kilat merobek malam, kecepatannya sangat ekstrim. Sang Yun Ki dan roh orang lain terkunci di dalam, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka terkena serangan dalam sekejap. Bang, cahaya pedang bang-bang. Dao-dao menembus tubuh manusia, meledak serangkaian suara keras yang tumpul, bergema di langit malam. Kekuatan Sang Yun Ki kuat, pada saat kritis untuk menghindari perampokan, tidak membiarkan pedang bersinar di kepala. Namun, dia masih tertusuk di bagian perut dan paha oleh dua lampu pedang. Kaki kirinya terpotong di tempat, meninggalkan lubang darah besar di perut, mengejutkan. Tapi dia menjaga tubuh dan nyawanya, dan diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri. Tiga penatua dan lima diaken lainnya akan mengalami akhir yang menyedihkan. Kelima diaken itu tertusuk oleh cahaya pedang, dan mereka hancur berkeping-keping di seluruh langit dan terciprat darah merah. Bahkan dewa mereka dihancurkan oleh cahaya pedang dan tersebar di langit malam. Dua dari tiga tetua meninggal, tubuh mereka roboh dan sosok mereka hancur. Hanya satu penatua yang memulihkan nyawanya, tetapi tubuhnya hancur dan rohnya lari ke kejauhan. Hasilnya, Sang Yun Ki dan ketiga diaken menjadi yang terkuat di tim ini. Tujuh ratus murid dan penjaga aneh yang tersisa semuanya adalah kekuatan di bawah wilayah Raja Dewa, dan mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Untuk sesaat, langit malam sepi. Latihan terengah-engah Sang Yun Ki untuk menekan cederanya, ketiga diakon yang terluka juga dengan cepat mengambil sendan. Namun para murid dan penjaga itu mengepung Jitian Sing dengan pedang, tetapi mereka tidak berani menyerang. Terjadi kebuntuan antara kedua belah pihak. Selama Jitian Sing memulai lagi, dia dapat membunuh semua orang hanya dengan beberapa gerakan. Pada saat ini, seratus mil jauhnya di pegunungan, cahaya ilahi menyala. Ada sosok-sosok padat, seperti kunang-kunang di seluruh langit, berteriak dan bergegas. Jitian Sing, Biksu Yun Ki dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas dengan kesadaran ilahi mereka bahwa mereka adalah ribuan murid Hetian Song. Kebanyakan dari mereka adalah murid luar, dan ada juga sejumlah besar pelayan, pengawal, dan pelayan. Singkatnya, mereka adalah sekelompok masa di bawah tujuh tingkat surga dan Tuhan. Tentu saja. Meskipun enam ribu orang itu lemah, mereka melakukan upaya bersama dan bergegas maju dengan gagah berani. Dan ini membuat Sang Yun Ki dan banyak diaken serta muridnya merasa sangat tersentuh dan bangga. Setidaknya, di saat kritis hidup dan mati, para murid Hetian Song memiliki banyak tulang punggung dan tidak mempermalukan klan Song. Namun, Sang Yun Ki memejamkan matanya karena kesakitan, air mata mengalir. Dia berjuang dan menimbang sejenak, tetapi membuat keputusan luar biasa bagi banyak murid dan penjaga. 3193. Ketika banyak diaken, murid dan penjaga tergerak, bangga dan gembira. Sang Yun Ki, yang berada di depan kerumunan, tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Ji Tian Sing dan membungkuk. Dia menundukkan kepalanya, terpaksa menanggung penghinaan dan kemarahan yang besar, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Tian Sing, saya mengaku kalah. Meskipun, secara luas dikatakan bahwa Anda kejam, haus darah, dan penuh kejahatan. Tapi kami percaya dalam visi kami sendiri, dan tidak akan pernah salah mengira orang. Seperti Anda, Anda sangat berbakat dan kuat sehingga Anda pasti akan memiliki sikap dan sikap seperti pria yang kuat. Saya ingin segera menyadarinya. Saya hanya meminta Anda untuk melepaskan murid-murid dan penjaga yang tidak bersalah ini dan membiarkan dia menjalani kehidupan. Meskipun suara Sang Yun Ki tidak besar, namun jelas tersebar ke seluruh pulau. Setelah beberapa saat, lebih dari 700 murid dan penjaga tercengang di tempat yang sama. Bahkan puluhan mil jauhnya, lebih dari 6.000 murid, pengawal, dan pelayan yang datang dengan tergesa-gesa semuanya berhenti. Mereka semua kaget dan terkejut, mengira mereka salah dengar. Orang-orang tidak percaya bahwa wakil kepala keluarga, yang selalu tinggi dan berwibawa, tiba-tiba menyerah kepada musuh. Selain itu, wakil kepala keluarga harus mengambil keputusan saat itu juga untuk menyelamatkan nyawa semua orang dan melestarikan fondasi Hetian Zong. Ini sungguh sulit dipercaya. Jika tidak didengar oleh telinga mereka sendiri, orang tidak akan pernah percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut wakil kepala keluarga. Saat ini, bukan hanya Aip Sang Yun Ki saja. Banyak murid, pengawal, dan pelayan lain Hetian Zong, yang berjumlah lebih dari 10.000 orang, merasa sangat terhina dan marah. Jadi, setelah umat kembali kepada Tuhan, tangis yang menggetarkan bumi segera pecah. Murid dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk membujuk dan menghentikan Sang Yun Ki. Wakil Tuhan, mengapa kamu menyerah kepada pencuri itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik mati berdiri daripada berlutut? Wakil Tuhan, kami bisa bertarung lagi, tolong jangan menyerah. Kami lebih suka bertarung dengan musuh sampai akhir, dan tidak pernah menyerah dalam penghinaan. Hidupku diberikan oleh Hetian Zong. Hari ini saya akan mengembalikannya ke Hetian Zong. Tolong izinkan saya bertarung. Saya akan bertarung sampai saat terakhir, dan tinggal bersama klan. Wakil Tuhan, bagaimana Anda bisa menyerah? Apa martabat dan tulang punggung sekolah kita? Tidak hanya murid-murid itu, ketiga diaken yang masih hidup juga bersemangat dan mulai menghalangi Sang Yun Ki. Namun, Sang Yun Ki tetap bergeming dan tetap membungkuk dan membungkuk. Kerumunan menjadi semakin sengit, dan lebih dari enam ribu murid dan pekerja datang, membuat suasana semakin kacau. Komentar dan suara penolakan ribuan orang, menyatu menjadi gelombang suara yang sangat besar, memekatkan telinga. Melihat pemandangan ini, Sang Yun Ki dengan marah dan tegas berkata, Diam. Apa gunanya diam bagi semua orang? Gelombang suara yang megah dan suram menyelimuti seluruh pulau. Semua orang diam dan menenangkan diri di langit malam. Sang Yun Ki memandang Ji Tian Sing lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Putra Tian Sing, kamu sangat membenci Pangeran Lian. Kamu tidak akan pernah mati. Bahkan Pangeran adalah murid utama sekte kami. Masuk akal jika kamu berurusan dengan sekte kami. Namun, ini adalah rasa terima kasih dan kebencian antara Anda dan Pangeran Lian dan kami. Mohon jangan melibatkan murid dan pekerja yang tidak bersalah. Saya juga memahami bahwa sudah menjadi sifat manusia bahwa Anda ingin menghilangkan akar permasalahan dan menghilangkan bencana di masa depan. Tapi Anda adalah yang teratas. Hanya dewa tertinggi yang layak menjadi lawanmu. Lebih dari 10 ribu murid, pelayan, dan pelayan ini sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Mereka sama sekali tidak bisa menjadi ancaman bagimu. Kamu adalah yang paling kuat orang di dunia. Apakah Anda tidak memiliki kapasitas untuk menampung orang? Mohon belas kasihan dan izinkan saya mengambil keputusan sendiri saat itu juga, dan Anda akan pergi. Mohon bantuannya. Nada suara Sang Yun Ki sangat tulus, lalu dia membungkuk dengan berat. Lebih dari 6 ribu murid, penjaga dan buruh tidak lagi sibuk, berbicara dan membujuk. Betapapun bodohnya mereka, mereka juga memahami niat baik wakil kepala keluarga. Korbankan dia demi kelangsungan hidup lebih dari 10 ribu orang dan lestarikan fondasi Hetian Zong. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Selama semua orang masih hidup dan gerbang gunung Hetian Zong masih hidup, Hetian Zong tidak akan binasa. Di masa depan, Sang Patriark, Sesepuh, dan elit akan kembali ke puncak. Bahkan, Sang Patriark dan Sesepuh dapat membunuh Tian Xing dan membalaskan dendam orang mati. Saat memikirkan hal itu, semua orang terdiam. Semua orang menatap mata Sang Yun Ki dengan penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Tetapi, Sang Yun Ki punya ide bagus, tapi itu bukan keputusannya. Mata semua orang berkumpul di tubuh Jitian Zong, menunggu pilihannya. Di bawah perhatian semua orang, Jitian Zong menatap Sang Yun Ki dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, Sang Yun Ki, kamu benar-benar rubah tua yang licik. Kamu tahu cara memilih dan menimbang. Jitian Zong. Kamu benar, aku tidak melakukannya. Ingin melepaskanmu hari ini, kamu pasti mati. Tapi tahukah kamu bahwa jika kamu bertarung sampai akhir, Jitian Zong akan musnah dan gerbang gunung tidak akan ada lagi. Pada saat itu, Anda dan Pangeran Lian akan menjadi orang berdosa yang menyebabkan runtuhnya Jitian Zong, dan mereka akan tetap terkenal selamanya. Jadi, Anda memilih untuk melakukannya saat itu juga. Ini tidak hanya menyelamatkan nyawa orang dan fondasi Hezeng Tian Zong, tetapi juga mendapatkan reputasi yang baik. Anda punya rencana yang bagus. Jitian Zong mengungkap pikiran Sang Yun Ki, tetapi Sang Yun Ki tidak membantahnya. Dia membungkuk lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Tian Zing, ada banyak, tolong selesaikan. Jitian Zing mengangguk sedikit dan mencibir di sudut mulutnya dan berkata, Bagus. Saya dapat membantu Anda dan membiarkan Anda mati di tempat. Namun, Anda harus menyerahkan Pangeran Hak Gadai, atau memberitahu kami keberadaan dan keberadaannya. Jika tidak, saya akan tetap membunuh semua orang, menghancurkan pulau ini, dan membiarkan He Tian Zong dihapus dari namanya. Ji. Tian Zing mengira bahkan Pangeran pun mungkin tidak ada di sini. Jika Pangeran Lian telah berada di klan begitu lama, hal itu akan terjadi. Benar saja. Setelah ragu-ragu sejenak, Sang Yun Ki berkata dengan suara gemetar, dengan kekuatanmu dan artinya, kamu harus menjadi orang yang paling kuat di masa depan kekaisaran. Kamu percaya sekali ini. Bahkan Pangeran tidak kembali ke Danau Kianyang, dia juga tidak ada di klan. Kontakt terakhirku dengannya adalah tiga hari yang lalu dia. Berkata di Slip Giok bahwa pertahanan klan lemah, aku khawatir itu tidak bisa menghentikan seranganmu. Oleh karena itu, dia tidak kembali ke rumah leluhurnya, dan dia ingin mencari perlindungan di tempat lain. Itu semua yang aku tahu. Ji. Tian Singdang mengerutkan kening dan mencibir, Sang Yun Ki, beraninya kamu menyembunyikan kebenaran dariku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Anda tahu itu. Wajah Sang Yun Ki berubah dan mengerutkan kening. Matanya penuh dengan kesedihan dan perjuangan. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, dia memiliki beberapa keraguan dan tidak menceritakan keseluruhan cerita. Karena Ji Tian Sing sangat cerdik, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia hanya dapat mengirim pesan dan berkata, Tuan Tian Sing, saya benar-benar tidak tahu ke mana tujuan Pangeran Lian. Bagaimana dia bisa memberitahu kami rahasia hidupnya? Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dia hanya punya tiga pilihan sekarang. 3194. Pangeran Lian pada dasarnya berhati-hati dan curiga. Dia tahu bahwa Ji Tian Sing akan menyerang gerbang gunung Hetian Zong. Bagaimana dia bisa memberitahu Sang Yun Ki jalan keluarnya? Namun Sang Yun Ki sangat mengenal Sang Pangeran dan mengetahui beberapa rahasianya. Pada saat kritis ini, Sang Yun Ki hanya bisa mengatakan yang sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa lebih dari 10.000 murid dan fondasi Hetian Zong selama puluhan ribu tahun. Pilihan pertama Pangeran Lian adalah tidak memberitahu siapapun, bersembunyi di tempat yang sepi dan sepi, dan perlahan-lahan membangun kekuatannya. Selama dia tidak muncul, wilayah Kekaisaran Dayan sangat luas sehingga sulit ditemukan. Pilihan keduanya adalah melarikan diri ke Kabupaten Chun Feng. Bertahun-tahun yang lalu, dia diam-diam membangun sebuah istana di tempat rahasia di Kabupaten Chun Feng, tempat dia bisa berlindung dalam keadaan darurat. Dia pikir dia bersembunyi. Kami tidak tahu. Faktanya, baik kursi ini maupun Sang Patriark mengetahuinya. Ketika dia mendengar ini, Ji Tian Sing mengangkat alisnya, dan sedikit ketidakpuasan muncul di matanya. Karena, dia juga bisa menebak dua pilihan yang dikatakan Sang Yun Ki. Pada awalnya, dia menyempurnakan ingatan spiritual Lian R dan mempelajari banyak rahasia. Pangeran Lian Di antara mereka, istana ini terletak di tempat rahasia di Kabupaten Chun Feng. Ji Tian Sing mengerutkan kening pada Sang Yun Ki dan bertanya, bagaimana dengan pilihan ketiga. Ini. Sang Yun Ki ragu-ragu dan berkata, Pangeran Lian pilihan ketiga, tentu saja, adalah mencari perlindungan dari Sang Patriark. Dia adalah murid dekat dari Sang Patriark, dan dia akan melindunginya dalam hal apapun. Ji. Ji Tian Sing mencibir dan menatap Sang Yun Ki dengan dingin. Jelas sekali, Sang Yun Ki menyembunyikan kebenaran lagi. Ji Tian Sing membeberkannya tanpa ampun dan berkata sambil mencibir, Sejauh ini, apakah kamu masih ingin bersembunyi? Berita dari Istana Giyok. Saya juga tahu bahwa bahkan Sang Pangeran pun kemungkinan besar akan menemukan penguasa Hetian. Tetapi penguasa surga dan tetua Mahkamah Agung, serta banyak tetua, diaken, dan murid elit, menjaga Istana Batu Giyok. Tiba-tiba, mendengar ini, Sang Yun Ki tertegun di tempat, matanya melebar, menunjukkan ekspresi penuh ketakutan. Dia tidak bisa mempercayainya. Ji Tian Sing mengetahui rahasianya. Tidak, kamu. Bagaimana kamu bisa mengetahui berita tentang Istana Giyok? Ketika lima puluh pasukan telah mencapai aliansi, mereka akan menyimpan rahasia dan tidak pernah berani mengungkapkannya. Bagaimana kamu tahu, itu pasti kekuatan yang melanggar perjanjian. Ji Tian Sing menyeringai bercanda, bagus. Itu adalah kekuatan yang membocorkan rahasia ini kepada raja ini. Bukan orang lain yang membocorkan informasi tersebut, hanya Hetian Zong. Sang Yun Ki berkata dengan marah, bahkan jika mereka adalah murid kita, hanya mereka yang tinggal di Istana Giyok yang mengetahui rahasianya. Selain itu, hanya kursi ini dan ketiga tetua yang tidak dapat mengungkapkan rahasianya. Kamu berbohong. Ji Tian Sing kehilangan minat, percakapan dan berkata dengan dingin, Sang Yun Ki, aku sangat kecewa denganmu. Tampaknya Ji Zong bersedia menyelamatkan hidup Anda. Namun kenyataannya, Anda menyembunyikan kebenaran di mana-mana. Tapi Anda mengatakan tiga pilihan, pria ini sudah tahu, dan di dalam hati sudah punya jawabannya. Sekarang, kamu tidak dapat memenuhi permintaanku, jadi. Mendengar ini, wajah Sang Yun Ki berubah drastis dan matanya membelalak ngeri. Dia memelototi Ji Tian Sing dan meraung, tidak. Tian Sing, kamu tidak bisa kembali dan diam saja. Anda telah menyetujui permintaan kursi ini di depan semua orang. Sekarang Anda ingin bertobat, apakah Anda tidak takut diejek oleh orang-orang dunia, dan reputasi Anda akan tercemar. Terlebih lagi, tiga kemungkinan yang saya ceritakan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Itulah satu-satunya tempat di mana Sang Pangeran tersisa. Untungnya, percakapan antara kedua orang itu dilakukan melalui transmisi suara, yang tidak terdengar oleh orang lain. Jika tidak, akan ada lebih dari 6.000 murid, pengawal, dan pelayan di lapangan. Begitu berita tentang Istana Giyok tersebar bocor, akan menyebar dengan cepat. Pada saat itu aliansi 50 kekuatan akan hancur, yang akan menimbulkan perselisihan dan kekacauan. Jika berbagai kekuatan menelusuri sumbernya dan mengetahui bahwa He Tianzong membocorkan berita tersebut, akibatnya bisa dibayangkan. He Tianzong tidak hanya akan dikeluarkan dari Liga 50, tetapi juga menjadi sasaran kritik publik. Bagaimanapun, Sang Yunqi tidak dapat mengambil tanggung jawab. Ji Tian Sing menatap Sang Yunqi dengan tatapan tajam, dan berkata dengan suara yang dalam, Sang Yunqi, saya benar-benar berjanji dan memberi Anda kesempatan. Tapi ini didasarkan pada kenyataan bahwa Anda tidak punya apa-apa untuk disimpan dan jujur. Sayang sekali Anda telah menyembunyikan kebenaran, dan kamu ingin menipuku. Maka kamu tidak boleh menyalahkanku karena tidak kenal ampun. Sang Yunqi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan tampak pucat. Dia menangis dengan marah, apa yang kamu inginkan? Ji Tian Sing berkata dengan bermartabat, ini sangat sederhana. Atau Anda memutuskan sendiri, jika saya membunuh 6.000 orang yang hadir, saya akan pergi. Puluhan ribu orang yang tersisa, serta gerbang gunung dan kekayaan He Tianzong, semuanya terpelihara. Atau kamu bangkit dan bertarung, aku akan membunuh semua orang, menghancurkan pulau ini sepenuhnya, dan menghancurkan He Tianzong. Cantus Sang Yunqi yang marah hampir pecah, dan dia berteriak, kamu terlalu banyak menipu. Terus, Ji Tian Sing mencibir dengan nada menghina, jangan lupakan situasimu. Kekuatan pengambilan keputusan ada di tanganmu, dan hidup dan matimu berada di bawah kendalimu. Titik-petik 2. Namun dia juga memahami bahwa Ji Tian Sing benar. Jika dia adalah Ji Tian Sing, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat keputusan sendiri. Dia harus membunuh semua orang dengan kuat dan menghancurkan gerbang He Tianzong. Adalah bijaksana untuk memotong akarnya. Ji Tian Sing bersedia memberinya kesempatan untuk menjaga gerbang dan kekayaan He Tianzong, yang sudah sangat baik. Setelah hening lama, kemarahan Sang Yunqi berangsur-angsur meredah. Dia sepertinya telah kehabisan seluruh kekuatannya, dan mendonga dengan bingung, dan matanya menyapu penonton. Akhirnya, matanya kembali menatap Ji Tian Sing, dan berkata sambil tersenyum sedih, kamu menang. Semua orang di ruangan ini dan di lapangan harus mati. Tapi ini adalah inti dari He Tianzong. Tolong tepati janjimu. Jika tidak, bahkan jika kita mati, kami akan mengutukmu selamanya. Ji Tian Sing mencibir, bagaimanapun, aku punya lebih banyak keuntungan daripada kamu. Mendengar ini, keajaiban Sang Yun merasa nyaman. Dengan senyum putus asa, dia berkata, Terima kasih, selamat tinggal. Kapan ketika suara itu jatuh, dia mencoba yang terbaik untuk menstimulasi keterampilan seumur hidupnya dan sangat menghancurkan martabat ilahinya. Bang! Suara tumpul meledak, dan tubuhnya meledak di tempat, memercikkan darah ke seluruh langit. Dua belas keping keilahian terbang di tengah hujan darah dan jatuh ke langit malam. Dengan cara ini, dia bunuh diri di depan umum. Lebih dari enam ribu murid, pengawal, dan pelayan semuanya meraum dan mengeram kesakitan, kemarahan, dan kengganan. Banyak orang yang bermata merah, seperti mengayunkan pedang dengan gila ke Ji Tian Sing. Ji Tian Sing tidak menunda waktunya. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan susunan pedang pembunuh langit untuk memanggil 25 ribu pedang ajaib, yang menutupi semua orang di lapangan. 3.195 Bang, 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 bang. Pedang di langit penuh dengan cahaya cemerlang, menenggelamkan lebih dari 6 ribu orang. 10 ribu pedang berputar-putar, dan roh pedang saling bersilangan dan kacau. Suara teredam yang memekakan telinga, jeritan yang menyakitkan, kemarahan teriakan, menyatu menjadi semburan gelombang suara yang besar, mengguncang seluruh pulau, gerakan. Mengerikan seperti itu berlangsung selama 10 menit sebelum perlahan menghilang. Lebih dari 100 mil jauhnya, puluhan ribu orang yang bersembunyi di gerbang gunung Hetian Zong gemetar ketakutan saat melihat cahaya pedang menghalangi langit. Orang-orang tidak mengetahui situasi spesifiknya, anggap saja Ji Tian Sing membuka cincin pembunuhan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua murid kuat dan elit yang tertinggal sudah mati. Bahkan murid luar, pengawal, dan pelayan lain dengan kemampuan bertarung yang sama akan dibantai. Sisanya lemah dan lemah. Mereka semua memiliki firasat bahwa ketika Ji Tian Sing datang, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Oleh karena itu, suasana keputusasaan menyelimuti seluruh Hetian Zong. Hanya saja, perkembangannya berbeda dari yang mereka harapkan. Setelah 10 nafas, semua pedang besar yang menutupi langit dan matahari menghilang. Keheningan dipulihkan antara langit dan bumi. Lebih dari 6.000 murid, pengawal, dan pekerja semuanya berubah menjadi hujan darah dan bubuk dan tersebar di reruntuhan. Semua mati, tidak ada seorang pun yang hidup. Hanya ada sosok berjubah putih, mandiri di langit malam. Dia melirik ke arah gerbang gunung Hezong, berbalik dan dengan cepat menghilang ke langit malam. Ada keheningan di gerbang. Puluhan ribu orang menahan nafas, menunggu kematian. 20.500 waktu bunga telah berakhir. Seluruh pulau sunyi, tanpa cahaya atau suara. Sosok menakutkan dari jubah putih itu menghilang. Hampir 10.000 murid dan pelayan Hezong secara bertahap kembali kepada Tuhan. Ketakutan dan keputusasaan perlahan menghilang, dan banyak orang mencoba terbang keluar dari gerbang gunung dan menjelajahi dunia luar dengan kesadaran ilahi. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Jitiansing telah meninggalkan pulau itu, mereka semua langsung berteriak kegirangan. Banyak orang merasa lega, dan wajah mereka dipenuhi ekspresi lega. Kapal perang gelap itu terbang di langit malam dan langsung menuju ke timur. Kokpit Fregat. Jitiansing duduk di satu sisi, memikirkan sesuatu dalam diam. Lin Sui bertanggung jawab untuk mengendalikan kapal Senzu, tapi dia tidak perhatian. Dia terus-menerus menoleh untuk mengamati reaksi Jitiansing. Suasana sudah hening selama setengah jam. Lin Sui akhirnya tidak dapat menahannya dan bertanya, Halo, apakah Anda benar-benar menepati janji Anda dan melepaskan gerbang Hetyansong? Itu berarti puluhan ribu orang dan sumber daya serta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, Anda memiliki perseteruan maut dengan Hetyansong. Titik, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi? Apakah kamu bodoh? Jitiansing masih memikirkan masalahnya, tidak menjawab. Lin Sui sangat marah sehingga dia mendengus dan berkata, Bagus, saya tahu bahwa Anda adalah seorang jenius yang hebat dan orang kuat kelas dunia. Anda akan terkenal di wilayah Tianbei di masa depan. Sebagai monster super, Anda pasti akan menghargainya. Reputasi Anda dan tidak ingin menjadi penjahat pengkhianat. Tapi pernahkah Anda memikirkannya? Lord Hetyan dan para elit belum mati. Mereka tahu apa yang terjadi malam ini, dan mereka pasti akan membalas dendam dari Anda. Jika Anda baik hati orang-orang Hetyansong, kamu kejam terhadap dirimu sendiri. Jitiansing tidak ingin mendengarkan kata-katanya yang bertele-tele lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Saya membunuh lebih dari 10 ribu orang Hetyansong yang memiliki kekuatan bertarung. Beberapa semu tidak mengancam kita. Lepaskan sejenak urusan pangeran dan penguasa langit. Anda berkonsentrasi pada kapal. Ayo pergi ke ibu kota kekaisaran secepat mungkin. Lin. Sue mengerutkan kening dan bertanya, Ada apa denganmu? Mengapa Anda harus pergi ke ibu kota kekaisaran? Anda tahu bahwa Kaisar Dayan sedang waspada terhadap Anda. Begitu Anda muncul di ibu kota kekaisaran, dia pasti akan meledakkan rambutnya. Jadi apa? Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya tidak melakukan apapun padanya. Aku hanya menanyakan sesuatu padanya. Hanya orang kuat berpangkat Kaisar Dayan yang bisa menjawab keraguan saya. Lin. Sue menganggup, tanpa daya, oke. Karena kamu harus pergi, apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana dengan pergi ke ibu kota kekaisaran? Kemana kamu pergi? Ji. Tiansing tidak ragu-ragu menjawab, tentu saja, untuk menemukan pangeran Lian. Saya bertanya beberapa kali, Anda tidak bersedia memberi tahu saya. Di mana para penguasa elit Hetian Zong dan Hetian Zong bersembunyi? Apa yang mereka lakukan? Jika bukan karena belas kasihan Anda, sarang mereka akan dimusnahkan, dan bagaimana mungkin mereka tidak didukung? Apakah yang ingin mereka lakukan lebih penting daripada warisan Hezeng yang berusia puluhan ribu tahun? Ji. Tiansing menganggup dengan sungguh-sungguh. Lin Sue bahkan lebih terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu serius? Apa yang mereka lakukan? Ji. Tiansing menjelaskan, di barat laut kekaisaran Dayan, sebuah gua raja dewa yang perkasa ditemukan di lautan awan yang dalam. Tiba. Tiba mendengar berita itu, mata Lin Sue membelalak, menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Segera, dia menunjukkan ekspresi pencerahan tiba-tiba dan mengangguk, saya mengerti. Tidak heran Lord Hetian merampas sebagian besar elit, bahkan sarang lamanya. Gua orang kuat. Begitu Hetian Zong berhasil memasuki gua dan memperoleh warisan, artefak, dan rahasia sihir dari raja dewa yang kuat, maka itu mengerikan. Tidak akan lama lagi Hetian Zong bisa mengembangkan yang kuat. Tidak ada raja di seluruh kekaisaran. Begitu Hetian Zong memiliki raja dewa, dia dapat mendominasi kekaisaran Dayan, atau bahkan menggantikannya. Lin Sueksin tahu apa yang dipertaruhkan. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menariknya gua raja ilahi. Namun, Jitian Sing menambahkan kalimat lain. Gua raja dewa, yang disebut Istana Giok, adalah kastil Raja Dewa Giok 10.000 bertahun-tahun lalu. Raja Dewa Giok berasal dari kekaisaran Dayan dan terkenal di wilayah utara surga. Itu menghilang 10.000 tahun yang lalu. Orang-orang dari kekuatan lainlah yang pertama kali menemukan Istana Giok. Setelah berita itu menyebar, semua kekuatan utama kekaisaran Dayan turun tangan untuk berbagi-bagian. Bahkan keluarga kerajaan Dayan pun tak melepaskannya, bahkan ingin menempati sendiri. Namun, lebih dari 40 pasukan bertempur dengan gigih, dan keluarga kerajaan Dayan harus berkompromi. Akhirnya, 50 pasukan teratas mencapai aliansi untuk menjelajahi Istana Batu Giok. Sejauh ini, mereka telah mempelajarinya selama lebih dari 9 tahun. Mendengar ini, Lin Sui tertegun sejenak dan mengerutkan kening dengan aneh, apakah otak Tuan Hetian terjepit di dekat pintu. Berapa banyak kemungkinan dia bisa berhasil Tianzong jika 50 pasukan merampok Istana Batu Giok? Adapun menyerahkan sarang lama karena Istana Giok. Gi. Tianxing melambaikan tangannya dan berkata, Kamu salah. 50 kekuatan teratas juga harus dibagi menjadi level tinggi dan rendah. Keluarga kerajaan Dayan tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, diikuti oleh 9 sekte besar dan keluarga bangsawan. 10 gaya ini adalah yang paling teratas, sedangkan 40 gaya lainnya adalah foil. Terlebih lagi, setelah Liga ke-50 membuka Istana Safir, tidak perlu terburu-buru masuk. Mereka akan mengundi dan berkompetisi seni bela diri untuk memilih beberapa dari mereka untuk memasuki kuil. 3196 Setelah penjelasan Ji Tianxing, Lin Xue mungkin mengerti. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Jadi begitu. Artinya, sebagian besar dari 10 kekuatan teratas akan bisa memasuki kuil. Sedangkan untuk 40 kekuatan, semuanya digunakan sebagai foil, jadi sulit untuk masuk. Kuil. He Tianzong adalah salah satu dari 10 kekuatan terkuat, dan memiliki lebih dari 90 persen peluang untuk memasuki kuil. Oleh karena itu, pemimpin He Tian menganggap Istana Giyok sebagai harta karun untuk membalikkan dunia dan menolak menyerahkan apapun yang dia katakan. Dia. Ji Tianxing mengangguk dan menambahkan, selama dia dan kekuatan utama elit masih di sana, He Tianzong tidak akan dihancurkan. Kebanyakan orang yang tinggal di gerbang gunung tidak praktis dan tidak berguna. Mereka tidak merasa tertekan ketika mati. Ketika dia memasuki Istana Giyok dan mendapatkan warisan dan metode rahasia Raja Dewa Giyok, He Tianzong akan dapat kembali. Ketika saatnya tiba, He Tianzong akan menjadi lebih cemerlang dan lebih kuat. Tidak masalah berapa banyak murid, penjaga, dan buruh yang ingin dia rekrut. Lin Sui mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, dengan cara ini, Tuan He Tian benar-benar bukan apa-apa. Dia tidak menganggap serius kehidupan para murid. Ji Tianxing terkeke, Apakah menurut Anda orang lain sama bodohnya dengan Anda? Sebelum sekte pisau darah dibubarkan, mereka juga menghamburkan kekayaan mereka. Wajah cantik Lin Sui memerah, tetapi lehernya tersangkut dan dia bertanya, Terus kenapa? Siapa? Bertanggung jawab atas uang saya. Ji Tianxing tidak bisa berkata-kata. Lin Sui memenangkannya dengan pertarungan. Melihat senyumnya yang tak berdaya dan pahit, dia merasa sangat bahagia dan bangga. Pada saat yang sama, di perbatasan barat laut Kekaisaran Dayan, terdapat area awan seluas jutaan mil. Ada gunung dan hutan tak berujung antara langit dan bumi, namun semuanya tertutup awan luas. Daerah ini dikenal sebagai lautan awan. Tempat rahasia ini sangat istimewa. Tampaknya hanya terdiri dari awan dan kabut yang luas. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Namun nyatanya lautan awan ini sudah ada selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah musnah. Lautan awan mengandung kekuatan khusus yang tampaknya mendistorsi ruang angkasa. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang menerobosnya, seperti jatuh ke dalam labirin dan tidak bisa keluar. Dan mereka yang melakukan perjalanan khusus ke lautan awan dan bermimpi mengambil risiko untuk menjelajahi misteri lautan awan seringkali tidak memiliki jalan keluar. Begitu memasuki lautan awan, mereka akan tersesat, dan sulit membedakan antara tenggara, barat laut, depan dan kiri. Berbalik sesuka hati, terbang jauh, akan muncul di lautan awan. Kalau iya, lautan awan ini kurang menarik, hanya sedikit aneh. Namun dalam puluhan ribu tahun terakhir, selalu ada beberapa orang beruntung yang berhasil membobol rahasia lautan awan dan masih bisa keluar hidup-hidup. Apalagi mereka mendapat segala macam peluang dan petualangan di alam rahasia lautan awan. Ada yang menemukan rahasia kesaktian, ada yang mendapat separuh keterampilan unik, ada yang menemukan senjata tajam senjata sakti, ada yang punya wawasan, ada yang mendapat pencerahan dalam mimpinya. Tentu saja, ada juga orang di lautan awan. Di negeri rahasia, dapatkan binatang buas yang kuat, atau harta karun supernatural yang langka. Berbagai legenda, yang sebagian besar telah diverifikasi, adalah nyata. Hal ini telah menarik banyak orang kuat Sinto, satu demi satu ke dalam lautan awan eksplorasi rahasia. Bahkan mereka yang membobol dunia rahasia akan dibunuh, dan keserakahan para petualang tidak akan bisa dihentikan. Pada saat ini, di bagian terdalam lautan awan, ribuan milterik matahari di lautan awan yang tak berbatas, membuat lautan awan berkabut, indah. Dalam lingkaran cahaya yang indah, ada cahaya redup dan bayangan istana besar yang transparan dan ilusi, memancarkan cahaya suci. Ribuan mil jauhnya, Anda tidak dapat melihat bayangan istana. Bahkan dalam jarak seribu mil, tidak dapat terlihat dengan jelas. Itu kabur dan kabur. Gambaran istana misterius itu seperti Fata Morgana. Dekat, tapi jauh di langit, tak tersentuh. Di luar istana yang menjulang tinggi, terdapat tembok istana yang tinggi dan husuk. Di lautan awan di sekitar tembok istana, terdapat lima puluh kelompok lampu warna-warni. Ada ratusan dan ribuan orang di setiap perisai cahaya warna-warni, semuanya adalah master elit dan kuat. Jelas sekali, itu adalah lima puluh kekuatan aliansi, kekuatan terkuat dari kekaisaran besar. Gerbang tembok istana telah dibuka, dan susunan dewa pertahanan juga telah rusak. Hampir seratus dewa dengan penampilan dan pakaian berbeda dikelilingi oleh gerbang perunggu istana. Meski banyak orang, namun pemandangannya sangat sepi dan tidak berisik. Banyak orang kuat terlihat serius dan penuh perhatian, diam-diam mengamati gerbang perunggu, dan sesekali membisikkan beberapa kata. Ye Wu Ji, pemimpin sekte Hetian, juga ada di antara kerumunan. Dia berkonsentrasi mengamati dan mempertahankan susunan ilahi. Banyak orang mengira bahwa pemimpin Hetian Zong pastilah seorang lelaki tua berambut putih. Meskipun Anda lebih muda, Anda adalah protos parubaya. Namun nyatanya, Ye Wu Ji terampil dan terlihat baru berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah ungu yang disulam dengan pola emas Phoenix api. Tubuhnya tinggi dan agung, wajahnya juga tampan dan tegas, dan seluruh tubuhnya memancarkan martabat dan hegemoni atasan. Meskipun dia dan Pangeran Lien adalah murid magang. Tapi mereka berdiri bersama, lebih seperti saudara. Sekarang, seorang lelaki tua dengan rambut putih berjubah ungu datang ke gerbang perunggu dengan tampilan bermartabat dan tergesa-gesa. Dia datang ke sisi Ye Wu Ji dengan ekspresi berat dan memberi hormat dengan hormat. Dia berkata dengan suara, Tuhan, kejadiannya tidak bagus. Tria tua buncit dengan rambut putih ini adalah sesepuh Hetian Zong dan lengan kanan Ye Wu Ji. Pikiran Ye Wu Ji disela oleh tetua itu, tapi dia tidak marah. Dia melirik kembali pada yang lebih tua. Dia melihat wajah tetua itu jelek, dan ada kesedihan dan kemarahan di matanya, jadi dia mengangkat alisnya. Tetua, kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih belum memiliki cukup pelatihan energi. Meskipun kamu berusaha menahannya, tekan amarah dan semangat membunuh di dalam hatimu. Namun jika Anda melihatnya, Anda masih bisa melihat petunjuknya. Ye. Wu Ji berbalik dan terus menatap gerbang perunggu, mengamati dengan cermat susunan dewa. Melihat reaksinya, tetua itu sangat cemas sehingga dia tidak bisa menahan untuk menonjolkan suaranya dan berkata, Tuhan, ini benar-benar masalah besar. Mengapa Anda punya waktu luang untuk mendidik saya? Ye. Wu Ji berbalik dan bertanya dengan tenang, apa masalahnya? Apakah Yonglian dicegat dalam perjalanan? Atau apakah Anda membunuh Dewa Tian Xing ke Danau Kianyang? Tetua itu tidak sabar untuk mengatakan, tadi malam, embryo pembunuh itu masuk ke Danau Kianyang, menghancurkan barisan penjaga besar di gerbang kami, dan membunuh lebih dari 7 ribu orang dari klan kami. Tiga tetua, dua belas di Aken, semua murid elit, murid luar dan penjaga semuanya terbunuh. Bahkan wakil kepala keluarga dia saya terpaksa bunuh diri di depan umum. Tiba-tiba mendengar berita ini, Rau adalah kondisi pikiran Ye Wu Ji yang mantap, tidak peduli seberapa bagus budi Dayaki, dia tidak bisa menahan gemetar tubuhnya untuk sementara waktu. Awalnya, wajah Gu Jing Bu Bo juga membeku dalam sekecap. Matanya menyipit tajam dan matanya bersinar dengan cahaya dingin di pupilnya. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa matanya memancarkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Namun, selain itu, Ye Wu Ji tidak memiliki reaksi lain. Setelah tiga napas hening, dia menahan keterkejutan dan kemarahannya, dan berkata dengan suara rendah. Suara, kita semua meremehkan orang itu. Nama membunuh Tuhan layak untuk namanya. 3197. Tetua itu tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat indah. Dia berkata tanpa sadar, Tuhan, kapan, apakah kamu tidak marah sama sekali? Dia telah menyerbu gerbang gunung kita dan membunuh ribuan murid, penjaga, dan pelayan kita. Bagaimana kamu masih bisa memuji dia? Ketenangan Wu Ji, dan nadanya sedikit tidak sabar. Bahkan ada perasaan menyalahkan Ye Wu Ji. Ye Wu meliriknya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin, saya hanya mengatakan yang sebenarnya dan merasakannya. Apa masalahnya? Selain itu, untuk melindungi Yayasan dan murid keluarga, Wakil Kepala Keluarga memutuskan untuk menjadikannya keputusannya sendiri di depan umum. Meskipun ini heroik dan patut dipuji, itu juga merupakan tugasnya. Kami akan mengejarnya sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk lebih dari 6.000 murid, penjaga, dan buruh, tidak apa-apa jika dibunuh, sehingga kami dapat merekrut mereka nanti. Kekuatan utama elit kita ada di sini, dan akan segera bangkit kembali. Tetua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Faktanya, dia juga memahami bahwa lebih dari 10.000 orang yang tinggal di sekte tersebut tidak penting bagi He Tianzong. Selama elit utama masih ada, bahkan jika lebih dari 10.000 orang terbunuh dan gerbang gunung dihancurkan, He Tianzong dapat bangkit kembali. Pada saat ini, Ye Wu Ji menambahkan dengan nada ringan, terlebih lagi, gerbang gunung dari gerbang kita masih ada, dan puluhan ribu orang masih hidup. Meskipun kerugian kali ini sangat besar, itu tidak akan merusak vitalitas kita. Mendengar ini, tetua itu jelas tertegun sejenak, dan tanpa sadar bertanya, Tuhan, bagaimana Anda tahu bahwa gerbang gunung itu masih ada? Saya belum melaporkannya. Ye Wu Ji menatap gerbang perunggu dengan penuh. Perhatian dan berkata, sebenarnya, Anda sudah melaporkannya. Jika gerbangnya dihancurkan dan semua orang terbunuh, Anda akan lebih marah daripada sekarang. Dan segera setelah Anda membuka mulut, Tian Xin telah menghancurkan pulau Kianyang dan membunuh semua orang. Orang-orang, dan menghancurkan yayasan kami. Tapi Anda hanya mengatakan bahwa dia menerobos masuk ke pulau Kianyang, memecahkan pertempuran besar untuk melindungi klan, dan membunuh lebih dari enam ribu orang. Setelah mendengarkan penjelasannya, tetua itu tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa mau tidak mau menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuhan sangat berhati-hati dan teliti, yang saya kagumi. Ye Wu Ji mengabaikan sanjungan itu, dan kemudian berkata, Terlebih lagi, saya sudah lama mengharapkan hasil ini, dan saya juga menduga Tian Xin tidak akan bisa membunuh mereka semua. Bagaimanapun, dia adalah iblis dan penyihir yang terkenal di antara semua dewa besar. Tentu saja, dia harus menjaga reputasinya. Bagaimana dia bisa membunuh orang tua dan orang lemah, orang sakit dan orang cacat? Terlebih lagi, Tian Xin hanya memiliki kebencian yang mendalam terhadap Yong Lian, dan tidak ada pertikaian darah dengan keluarga kami. Tujuannya adalah Yong Lian, dan dia tidak akan membunuh seluruh keluarga. Tinggalkan garis dalam segala hal, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Jika dia benar-benar menghancurkan pulau Kianyang dan membunuh semua orang, maka gerbangnya tidak akan pernah mati bersamanya. Dia tidak perlu melakukan itu. Setelah mendengarkan analisis Ye Wu Ji, tetua itu merasa lega dan memahami banyak kebenaran. Dia berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan berkata, tidak heran Tuhan sudah lama mengetahui bahwa Tian Xin akan membunuh pulau Kianyang, tapi dia tidak mengirim siapapun kembali untuk mendukungnya. Faktanya, Anda sudah lama mengharapkan hasil ini. Semuanya terkendali. Ye. Wu Ji melanjutkan, alasan mengapa Tian Xin melakukan ini adalah untuk menunjukkan. Saya memperingatkan Anda untuk tidak ikut campur. Setelah dia meninggalkan Danau Kianyang, dia harus mencari keberadaan Yong Lian. Meski begitu, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Yong Lian diam-diam pergi ke alam rahasia Lautan Awan. Tetapi metode Tian Xin tidak dapat diprediksi, dan dia mungkin juga mendapatkan beritanya. Kami punya alasan untuk percaya bahwa Tian Xin mungkin mengejar Yong Lian sampai ke tempat rahasia Lautan Awan. Wajah tetua itu berubah, dan dia menunjukkan ekspresi muram, dan berkata sambil tersenyum muram, binatang itu berani datang ke sini. Kami baru saja memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam murid-murid kami. Ye Wu Ji sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, 50 pasukan teratas berkumpul di sini. Jika Tian Xin tidak mengetahui kebenaran dan mengejar Yong Lian di sini, itu adalah caranya sendiri untuk mati. Nah, akhir-akhir ini Anda memperhatikan tren Yong Lian, dan Anda siap bertemu dengannya kapan saja. Saya ingin terus mempelajari susunan gerbang istana dewa. Jika tidak ada hal penting, jangan ganggu saya. Penatua mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dan amarahnya meredah. Dia menjawab ia dan pergi. Lima hari berlalu dengan cepat. Malam ini, dua hal penting terjadi pada saat yang sama. Pertama, Pangeran Lian bersembunyi dan melanjutkan diam-diam sampai dia akhirnya tiba di tempat rahasia Lautan Awan. Ketika dia bergabung dengan kekuatan utama elit He Tian Zhong, dia mengakhiri karir pelariannya selama setengah bulan. Melihat banyak orang kuat He Tian Zhong dan puluhan kekuatan top di Lautan Awan, bahkan Sang Pangeran pun merasa lega. Menurutnya, tempat rahasia Lautan Awan adalah tempat teraman Kekaisaran. Jangan katakan bahwa Tian Xing tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan jika dia dikejar ke sini, dia akan tetap berada di sana. Bahagia dan tak kenal takut. Hal kedua, Ji Tian Xing tiba di ibu kota Kekaisaran Kota Dayan saat matahari terbenam. Di bawah matahari terbenam yang kuning, kota Kekaisaran yang menjulang tinggi dengan luas 800 li berdiri di antara pegunungan yang luas. Dikelilingi oleh pegunungan yang bergulung, Anda dapat melihat puncak yang sangat besar hingga tingginya 3000 kaki di mana-mana. Awan putih, di lereng bukit di atasnya menyebar menjadi lautan awan, indah sekali. Ibu kota Kekaisaran dayan berada di pegunungan, dikelilingi oleh 18 puncak raksasa, di atasnya terdapat lautan awan yang luas. Itu adalah tempat paling berharga dari pembuluh darah naga dalam jarak 100 juta mil. Ini berbeda dengan kota kerajaan di berbagai negara yang dilihat Ji Tian Xing. Ibu kota Kekaisaran Kerajaan Dayan sebenarnya berbentuk bulat. Tembok kota di sekelilingnya setinggi 100 sang dan tebal 10 sang. Dindingnya dibangun dengan batu-batu besar, dan permukaannya ditutupi dengan bekas-bekas perubahan. Terdapat sebuah gerbang besar di Tenggara dan Barat Laut, yang dijaga oleh sejumlah besar penjaga kota siang dan malam. Masuk dan keluar gerbang kota ibu kota Kekaisaran, Anda harus memeriksa token identitas dan membayar sejumlah batu dewa. Selain itu, jika sudah larut malam, keempat gerbang kota akan ditutup dan akses tidak diperbolehkan. Ji Tian Xing telah dipersiapkan, dan sejumlah besar token identitas disimpan di ring luar angkasa. Ada kerajaan api darah, ada kerajaan api yang marah, segala macam identitas. Lin Suedan yang lainnya tinggal di Senchuan, Ji Tian Xing bersama Senjian, pergi ke gerbang sendirian. Awalnya, dia bisa mengubah penampilan dan wujudnya, menyamar sebagai protos, dan menyatu dengan ibu kota Kekaisaran. Tapi dia tidak memilih untuk melakukannya. Pertahankan tampilan aslinya tidak berubah dan melangkahlah ke gerbang kota dengan tenang. Berhenti. Tidak diragukan lagi, dua penjaga kota berbaju hitam menghentikannya dengan tombak. Tunjukkan padaku token identitasmu. Kedua penjaga kota memandang Ji Tian Xing dari atas ke bawah dengan mata penuh perhatian dan kewaspadaan. Lagipula, 99 persen orang yang keluar masuk ibu kota Kekaisaran adalah semua jenis protos. Ji Tian Xing adalah alien yang sangat mencolok. Dia mengangkat tangannya dengan acu-ta'acu, membalikkan telapak tangannya, dan mengeluarkan tanda identitas berwarna merah tua. Ini adalah tanda identitas kerajaan kemarahan. Identitasnya adalah pemimpin sekte tertentu. Dua penjaga kota berulang kali memeriksa tanda identitas, memandang Ji Tian Xing beberapa kali, dan membisikkan beberapa kata, tiba-tiba mengubah wajah mereka. Salah satu penjaga kota tiba-tiba berkata dengan dingin, Ayo, tangkap dia. 3.198 Teriakan dingin yang tiba-tiba membuat keributan di bawah gerbang kota. Ratusan foto masuk dan keluar kota berbaris dengan tertib. Tiba-tiba, sejumlah besar penjaga kota mencabut pedang mereka dan mengepung Ji Tian Xing dengan cara yang mematikan. Mereka semua bergegas menghindar dan berteriak kaget. Namun, menonton adalah sifat manusia. Banyak foto yang masuk dan keluar kota mundur ke tepi gerbang kota dan melihat ke dalam pengepungan untuk melihat apa yang terjadi. Dalam sekejap mata, ratusan penjaga kota mengepung Ji Tian Xing dan menunjuk ke arahnya dengan pedang. Pemimpin Kapten Baju Besi Perak, bermartabat dan bermartabat, berjalan ke arahnya dan menatapnya dengan tajam. Sambil mengamatinya, Kapten Yin Jia juga mengeluarkan Slip Diok dan menggunakan akal ilahi untuk memeriksa potret di Slip Diok untuk dibandingkan dengan Ji Tian Xing. Setelah hanya tiga napas, Kapten Lapis Baja Perak mengkonfirmasi jawabannya dan menyimpan Slip Dioknya. Dia memusatkan pandangannya pada Ji Tian Xing dan berkata sambil menyeringai dingin, membunuh Dewa Tian Xing, kamu begitu berani sehingga berani datang ke ibu kota kekaisaran. Kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata, meskipun saya tidak peduli dengan semut, sebaiknya Anda tetap sopan. Jika Anda berbicara kasar lagi, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Kapten Armor Perak jelas tertegun sejenak. Setelah bereaksi, dia menjadi marah dan tersenyum, penuh dengan kutukan yang mencemoh. Hahaha aku tidak salah dengarkan. Beraninya kamu mengancamku di bawah gerbang ibu kota kekaisaran. Kamu sangat rendah. Hati anjing, jangan berpikir kamu mempunyai kekuatan yang besar. Lao Zi memberitahumu bahwa tidak peduli seberapa kuatnya kamu, ketika kamu datang ke ibu kota kekaisaran, kamu harus ditangkap dan dihukum oleh hukum kekaisaran. Jangan mengudara dengan saya, para pejabat, pejabat, dan orang-orang berkuasa yang pernah saya lihat lebih baik dari Anda. Kapten Yin Jia adalah kapten penjaga kota. Dia kelihatannya hanya pejabat kecil, tapi dia menjaga gerbang kota dengan kekuatan nyata yang besar di tangannya. Selama ini, dia terbiasa bersikap sombong dan mendominasi. Terlebih lagi, ketika orang-orang kuat dari 18 kerajaan datang ke ibu kota Kaisar Dayan, mereka semua harus bersikap toleran terhadap yang lemah. Dalam hal ini, perak seorang kapten tidak terlihat di mata Ji Tian Xing. Bahkan jika dia baru saja mendengar bahwa Sashen Tian Xing menyerbu Danau Qian Yang dan membunuh ribuan murid He Tian Zhong, dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan mengambil ekornya ketika mereka tiba di ibu kota Kaisar. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat diubah selama berabad-abad. Namun, kapten perak itu tidak tahu bahwa dia telah mencapai pelat besi kali ini. Ketika Ji menyelesaikan penindasannya, dia tidak menunggu kekuatan ilahi dilepaskan. Suara kapten lapis baja perak tiba-tiba berhenti, wajahnya menjadi pucat, lututnya melunak dan dia berlutut di tanah. Suara teredam. Keluar dan bergema di bawah gerbang kota. Kapten berbaju besi perak berlutut di kaki Ji Tian Xing, membenamkan kepalanya di depan dadanya, dan menunduk untuk mengakui kesalahannya. Adegan ini membuat ratusan penjaga di sekitar kota tercengang. Bahkan para protos yang mengawasi sekeliling tercengang dan menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang mengira bahwa pemuda berjubah putih dari ras alien itu begitu sombong dan mendominasi sehingga dia berani mengancam kapten penjaga kota. Terlebih lagi, kaum muda pria berjubah putih membiarkan kapten berbaju besi perak berlutut tanpa mengangkat tangannya apa artinya yang luar biasa. Sejenak, sederet komentar dan seruan pun bermunculan di tengah kerumunan. Kapten baju besi perak berkeringat deras, ketakutan dan terhina, dan gemetar karena marah. Dia ingin berteriak dan membiarkan penjaga kota di sekitarnya bergegas masuk dan menangkap Ji Tian Xing. Namun, di bawah pengaruh Ji Tian Xing, dia tidak dapat mengeluarkan suara sama sekali, dan bahkan jari-jarinya sulit untuk digerakkan. Untungnya, ratusan penjaga kota kembali sadar dan meraung. Berengsek, apa yang telah kamu lakukan pada kapten kami? Benar-benar alien yang jahat dan tercelai yang berani menyerang kapten. Bajingan ini secara terbuka menyerang penjaga kota dan melakukan kejahatan berkonspirasi menentang hukuman mati. Ayo pergi dan bunuh satu sama lain. Sambil mengaum di saat yang sama, ratusan penjaga kota di saat yang sama, mengayunkan pedang untuk membunuh Ji Tian Xing. Meskipun demikian, penjaga kota ini hanya memiliki kekuatan alam surgawi. Tapi mereka banyak dan kuat, dan mereka menyerang pada saat bersamaan. Mereka juga kuat dan berkuasa. Melihatnya, Ji Tian Xing akan ditenggelamkan oleh pedang dan pedang, dan hancur berkeping-keping di tempat. Di sekitar protos, mereka semua berteriak panik dan berpencar karena takut mempengaruhi diri mereka sendiri. Namun, hasil yang diharapkan tidak muncul. Pemandangan aneh muncul. Saya tidak tahu aksi seperti apa yang dilakukan Ji Tian Xing. Ruang di sekitarnya terpelintir dan berfluktuasi, membentuk pusaran gelap. Pedang, pedang, dan serangan sihir di seluruh langit ditelan oleh pusaran air yang gelap dan menghilang dengan bersih. Dia tidak terluka dan dengan mudah menjinakkan serangan tersebut. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya melepaskan kekuatan ilahi yang tak terlihat, seperti gelombang yang mengamuk, menyebar ke sekeliling. Boom! Dengan suara tumpul meledak, kekuatan ilahi yang tak terlihat mengejutkan ratusan penjaga kota. Semuanya terbang dengan darah dan jatuh ke tanah. Bunyi tumpul, enga, 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 enga di wajahnya. Protos, yang dikelilingi oleh kuil, sudah takut untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri dengan panik, para protos panik meminta bantuan, berteriak, ada pemberontakan buatan manusia, dan seorang penjahat telah memaksa masuk melalui gerbang kota. Seperti itu. Untuk sesaat, gerbang kota berada dalam kekacauan dan suara-suara berisik. Jitiansing terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia memukuli kapten baju besi perak sampai mati dan melangkah ke gerbang kota. Setelah memasuki ibu kota kekaisaran, dia berjalan di sepanjang jalan lurus menuju pusat kota. Sikapnya keren dan langkahnya lambat. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang, dia hanya berjalan-jalan di pengadilan. Namun, apa yang terjadi di bawah gerbang kota telah lama diwariskan lapis demi lapis, dan telah diketahui oleh banyak penjaga kota. Bahkan para penjaga di istana pun mengetahui berita itu. Tapi Jitiansing tidak khawatir sama sekali. Hasil ini persis seperti yang dia inginkan. Sebelum datang ke ibu kota kaisar Dayan, Lin Sui pernah bertanya kepadanya bagaimana cara berbaur dengan ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, Jitiansing menunjukkan senyuman lucu dan berkata, mengapa menyelinap masuk. Saya pergi ke ibu kota kekaisaran kali ini, tujuannya adalah istana kekaisaran dan kaisar Dayan. Jika saya menyelinap ke kota, jangan coba-coba masuk ke istana. Itu terlalu merepotkan. Saya pergi ke ibu kota kekaisaran secara terbuka dan langsung menemui kaisar Dayan. Pada saat itu, Lin Sui tertegun dan berkata, apakah kamu gila? Bukankah menjadi target publik untuk menghadapi kaisar Dayan secara terbuka? Ji. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum ringan, jika saya menyelinap ke ibu kota kekaisaran, kaisar Dayan akan khawatir dan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan saya. Namun ketika saya memasuki jalan yang adil dan terbuka, dia akan mengendurkan kewaspadaannya dan duduk bersama saya untuk bernegosiasi. Anda tidak mengerti alasannya. 3199. Ham, kenapa kamu tidak mengerti aku? Tentu saja, Lin Sui tidak yakin, dan nada suaranya sedikit suram. Jitiansing tidak menjelaskan kepadanya, tetapi berkata sambil tersenyum tipis. Luangkan waktumu. Lin Sui adalah lebih tertekan, tapi tidak baik menanyakan alasannya lagi, agar tidak ditertawakan olehnya. Dia terdiam, bertanya-tanya mengapa. Hari-hari berbaris di sepanjang kedua sisi jalan api Wutong, menuju alun-alun di tengah kota kerajaan. Berita menyebar jauh lebih cepat daripada perjalanannya. Sepanjang jalan, orang-orang protos di jalan melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dan berlari ke sana kemari. Banyak orang yang tahu bahwa sedang terjadi perang besar di bawah gerbang kota. Seorang pemuda asing berjubah putih dan berambut hitam membunuh ratusan penjaga kota dan berbaris menuju kota kekaisaran. Meski masyarakat percaya bahwa pria pemberani itu akan segera ditangkap oleh para penjaga. Namun para penjaga tidak hadir, dan mereka tidak berani berada terlalu dekat dengan Jitiansing. Jika terjadi bencana, Jitiansing membunuhnya dalam hitungan detik, akan sangat tidak adil untuk mati. Namun, banyak orang protos yang mundur ke kedua sisi jalan, bersembunyi di bawah pohon, rumah, dan istana. Melihat langkah Jitiansing yang acuh tak acuh, tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Semua talenta merasa lega. Mereka bersembunyi di kegelapan untuk mengamati Jitiansing sambil berbisik. Siapa orang itu? Mengapa masuk ke kota kekaisaran tanpa izin? Bahkan seorang anak berusia tiga tahun tahu bahwa menyerang penjaga kota dan menerobos gerbang kota adalah hukuman mati yang tidak bisa dimaafkan. Bosan hidup, dilihat. Dari penampilan, sikap dan kekuatannya, dia tidak terlihat seperti orang gila. Apakah orang itu, dengan mengandalkan kekuatannya, secara terbuka menantang keagungan keluarga kerajaan? Haha sejak dahulu kala, mereka yang berani melawan keluarga kerajaan, sekuat apapun, telah dibunuh. Petik 2. Dia sendirian, berani menantang keluarga kerajaan. Bukankah itu lalat capung yang mengguncang pohon atau belalang sembah? Mengendarai kereta. Lihat, semuanya, lihat, penjaga kota dan penjaga datang. Tiba-tiba, terdengar teriakan kegembiraan di antara kerumunan. Tiba-tiba, banyak orang melihat ke pusat kota. Lihat saja, di dalam langit ada sekelompok cahaya ilahi warna-warni yang mempesona, terbang bersama angin dan kilat, ada. Ratusan ahli elit dalam baju besi merah tua, pedang negatif, dan tombak. Sebanyak 400 master baju besi merah, yang kekuatannya lebih dari delapan di alam dewa surga, terlatih dengan baik dan memancarkan nafas besi dan darah. Gaun yang begitu menarik perhatian, penampilan dan nafas yang istimewa, adalah pengawal istana Dayan. Dan di sisi lain, di tenggara kota kekaisaran, ada juga sekelompok cahaya ilahi warna-warni yang mempesona, secepat kilat. Cahaya ajaib itu seperti awan, di antaranya terdapat ribuan sosok, semuanya ahli dalam baju besi hitam dan memegang pedang. Kekuatan prajurit lapis baja hitam ini lebih dari enam tingkat di alam dewa surga. Di antara yang kuat dalam tim, ada sepuluh pemimpin Senjunjing pertama dan kedua, dan satu komandan dari lima tingkat Senjunjing. Melihat pemandangan ini, para protos di kedua sisi jalan semuanya berseru, menunjukkan ekspresi kegembiraan dan antisipasi. Wow, para penjaga dan penjaga kota keluar bersama-sama. Tampaknya situasinya sangat serius. Ada begitu banyak penjaga dan penjaga kota. Anak itu sudah mati. Haha, dia sudah mati sejak dia menerobos gerbang kota. Menurutmu apakah penjaga kota atau penjaga yang akan melakukannya nanti? Meskipun para penjaga adalah milik langsung kaisar, status mereka lebih tinggi. Namun anak laki-laki itu menerobos gerbang kota dan memukul wajah penjaga kota. Penjaga kota harus menyelamatkan mukanya dan memimpin pertempuran. Pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku tidak tahu berapa lama anak itu bisa bertahan di bawah pengepungan penjaga kota. Aku berani bertaruh sepuluh kali bunga. Menurutku tiga waktu istirahat sudah cukup. Hahaha, aku yakin mereka tidak bisa bertarung. Bocah itu akan menyerah sebelum penjaga kota mulai. Ribuan foto berkumpul di kedua sisi jalan. Penonton berbisik, dengan suasana Sadenfrude dan permainan yang bagus, dan suasananya sedikit ceria. Segera, para penjaga memimpin. Sua. Cahaya warna-warni terbang ke arah Jitiansing di depannya dan berhenti di langit, menghalangi jalannya. Empat penjaga, mengenakan baju besi merah tua dan juba ungu, berdiri di depan barisan, menatap Jitiansing dengan dingin. Empat ratus penjaga semuanya memegang tombak dan mengatur formasi pertahanan di langit, mengawasi Jitiansing dengan waspada. Suasana pembunuhan yang tak terlihat menyebar di langit. Orang-orang dapat melihat bahwa para penjaga ini memiliki ekspresi yang serius, mata yang serius, dan postur menghadapi musuh yang besar. Orang-orang di sekitar protos, samar-samar merasakan ada yang tidak beres, dan diam-diam mereka membicarakannya. Ada apa? Bukankah para penjaga itu sangat sombong dan superior? Mengapa kamu merasa para penjaga itu gugup? Kamu begitu bersalah hingga tidak bisa mengalahkan anak itu? Yang paling atas, terkadang penakut. Apa asal muasal anak laki-laki itu? Jangan terlalu khawatir. Melihat penampilan garang penjaga kota, kita harus pergi dulu. Benar saja. Ribuan penjaga kota juga tiba di tempat kejadian, bersorak dan mengepung Jitiansing dari samping. Komandan dan sepuluh kapten semuanya mengeluarkan senjata ajaib mereka dan mereka memelototi Jitiansing dengan cara yang kejam, dan berkata dengan suara tegas, berani dan gila, apakah kamu masih akan ditangkap? Berani menerobos gerbang kota adalah hukuman mati yang tidak bisa dimaafkan. Gila, jika kamu diperintahkan untuk dihukum mati sekarang, kamu masih bisa mati dengan bermartabat. Ribuan penjaga kota, juga emosional dan bersemangat, siap menyerang kapan saja dan mencabik-cabik Jitiansing. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengangkat alisnya dan menyeringai olok-olok di sudut mulutnya. Dia memandang ke arah komandan penjaga kota dan bertanya, kamu tidak tahu siapa saya. Kemarilah segera, hanya ingin membalaskan dendam para sampah yang menjaga gerbang kota. Mendengar ini, komandan penjaga kota dan sepuluh kapten itu tertegun, menunjukkan ekspresi bingung. Yang pasti, mereka hanya mendengar seseorang memaksa menerobos gerbang kota, jadi mereka segera membentuk tim untuk mendukung mereka. Saya tidak punya waktu untuk menanyakan detailnya, dan saya tidak tahu siapa penyusupnya. Sekarang, mereka tidak menyadari reaksi abnormal dari penjaga surgawi. Anak laki-laki berjubah putih di depan saya sepertinya memiliki sejarah yang panjang. Tidak mudah untuk terprovokasi. Ketika komandan dari penjaga kota ragu-ragu untuk bertanya tentang situasi spesifiknya, seorang kapten penjaga berbicara. Li Tongling, orang ini menerobos gerbang kota dan melukai hampir 100 penjaga kota. Dia harus diserahkan kepada penjaga kota untuk dibuang. Tapi yang mulia telah memerintahkan kami untuk menghadapinya. Jadi Anda bisa kembali dan kami akan mengurusnya. Tiba-tiba mendengar berita itu, ribuan penjaga kota terpana, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ribuan orang protos di kedua sisi jalan, juga ekspresi hantu, mengeluarkan semburan panik. 3200. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak melakukan kesalahan. Anak laki-laki berbaju putih itu berkepala besar. Apakah penjaga kota tidak memenuhi syarat untuk menghadapinya? Anda ingin para penjaga melakukannya? Petik 2. Ya Tuhan, apakah yang mulia sendiri yang memberi perintah? Permainannya lebih indah. Mari kita lihat bagaimana para penjaga menghadapinya. Ribuan orang protos berkumpul dan berbicara lebih bersemangat. Komandan penjaga kota dan 10 kapten merasa lega dan berterima kasih kepada kapten penjaga. Bagaimanapun, Jitian Sing sekilas tidak mudah terprovokasi, dan kekuatannya harus tinggi. Jika penjaga kota bekerja keras, kemungkinan besar mereka akan menderita banyak korban dan menyebabkan lebih banyak kerusuhan di kota kekaisaran. Namun, ada begitu banyak orang di sekitar, mereka tidak bisa menjadi penyuh. Jika tidak, mereka akan menanggung rasa malu dan cemohan yang sangat besar, dan dijadikan lelucon. Sekarang, kapten penjaga telah menghentikan mereka dan memberi mereka satu langkah. Komandan penjaga kota segera sadar kembali dan menundukkan tangannya kepada keempat penjaga untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia berkata dengan suara serius, adalah tugas penjaga kota kami untuk menjaga empat gerbang kota kekaisaran dan melindungi keselamatan rakyat. Orang ini memaksa masuk melalui gerbang kota. Penjaga kota kami tidak bisa memaafkannya. Dia harus ditangkap dan dihukum. Namun, yang mulia memerintahkan para penjaga untuk menangani masalah ini. Tentu saja, kursi ini harus menyerah dan mematuhi instruksi kaisar. Setelah itu, dia membawa kembali penjaga kota A-100 langkah dan memberi isyarat, tolong, kepada kapten penjaga. Tuan-tuan, tolong. Untuk memperjelasnya, penjaga kota berdiri di samping dan mengawasi. Perhatian semua orang terfokus pada para penjaga. Lihat, dua kapten penjaga berjalan menuju Jitian, matanya acuh-ta'acuh dan dingin. Banyak orang bertanya-tanya, apakah kedua pemimpin tentara terlarang akan memulai? Tiba-tiba, kedua kapten tentara terlarang berhenti 10 langkah di depan Jitian Singh. Mereka bahkan mengepalkan tangan dan membungkuh. Saya telah melihat guru Tian Singh. Keduanya berkata dengan satu suara, yang mulia sudah menduga bahwa Tuan Muda akan datang ke kota Kekaisaran. Namun, niat Tuan Muda tersebut tidak jelas. Silakan ikut dengan kami. Jelas. Sekali, kedua kapten tentara terlarang itu sudah lama diperintahkan oleh Kaisar Dayan dan selalu siap. Begitu mereka mendengar ada perang besar di bawah gerbang kota dan ratusan penjaga kota terluka, mereka menebak bahwa Jitian Singh telah melakukannya dan bergegas mencegat mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun di Kekaisaran yang berani bertindak begitu berani kecuali dia, Dewa Kematian. Kali ini, Jitian Singh datang untuk mengundang Jitian Singh kestabilkan dia untuk mencegah dia membunuh kota Kekaisaran. Jitian Singh tentu saja memahami tujuan penjagaan itu. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Karena kamu datang atas perintah Kaisar, kemana kamu akan pergi? Bawa aku. Kedua kapten tentara terlarang itu menundukkan tangan dan menjawab, Tentu saja, silakan pergi ke istana. Yang mulia ingin bertemu dengan Anda. Jitian Singh menganggup puas dan berkata, Baiklah, Anda yang memimpin jalan. Dengan itu, dia terbang ke istana ke arah banyak penjaga. Kerumunan itu segera menghilang ke langit, Hanya menyisakan seribu penjaga kota dan ribuan penonton, Dengan ekspresi dan komentar yang rumit. Luar biasa, anak laki-laki itu melukai penjaga kota, Tapi tidak ada yang salah dengan itu, jadi semuanya sudah berakhir. Saya tidak percaya yang mulia akan memanggilnya secara langsung. Siapa dia? Saya baru saja mendengar komandan tentara memanggilnya Tuan Muda Tiansing. Mengapa saya belum pernah mendengar nama ini? Siapa pemain topnya? Tuan Tiansing. Eh, apakah itu terdengar familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya. Itu adalah cerita yang sangat populer sebelumnya bahwa ada dewa pembunuh Yang pergi jauh ke selatan untuk membunuh dua dewa api darah dan api kemarahan. Tampaknya disebut Tiansing. Apa? Apakah dia dewa kematian? Itu seharusnya dia. Jika tidak, Anda tidak akan berani dan tidak akan dipanggil oleh Yang Mulia. Ya Tuhan. Dewa pembunuh itu ganas, haus darah, dan sangat berbahaya. Bagaimana dia bisa datang ke kota kekaisaran? Betapa mengerikannya. Bagaimana mungkin Yang Mulia tidak memerintahkan pemusnahan iblis pembunuh seperti itu dan memanggilnya secara langsung. Apa yang salah dengan dunia ini? Mengapa saya tidak bisa membacanya? Diskusi gila, identitas Jitian Tiansing segera terungkap. Tidak hanya orang-orang yang terkejut, tetapi hati mereka juga dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan komandan pasukan penjaga kota dan ribuan penjaga kota juga diam-diam ketakutan, dan semuanya merasa takut dan bahagia. Mereka semua mendengar tentang legenda pembunuhan dewa dan perbuatan Jitian Tiansing. Faktanya, beberapa hari yang lalu, mereka mendapat perintah dari kaisar untuk menjaga ketat keempat gerbang tersebut jika terjadi serangan mendadak oleh para dewa. Tanpa diduga, dewa kematian akan datang. Untungnya, mereka tidak impulsif, atau mereka akan dibantai. Terlebih lagi, jika mereka semua terbunuh, seluruh kota kekaisaran akan terkejut. Saat itu, pengorbanan mereka tidak hanya gagal, tapi juga kejahatan. Sungguh mengerikan memikirkannya. Empat penjaga ditempatkan di sekitar Jitian Tiansing, dan 400 penjaga mengikuti di belakang. Sudah waktunya orang-orang terbang ke istana. Meski tembok istana tidak setinggi tembok kota, namun lebih kokoh dan tebal. Dinding merah dan ubin kacanya sangat indah. Di luar gerbang istana yang besar, ada ratusan penjaga yang mengantri. Jitian Tiansing dan yang lainnya melewati gerbang istana dan memasuki istana yang mewah dan luas melalui jalan yang lurus dan lebar. Luas istana kekaisaran ini sangat luas. Ia memiliki radius 50 Li. Ada lebih dari 50 ribu orang di dalamnya. Tentu saja, ada sebanyak 40 ribu pembantu, pembantu dan penjaga saja. Di dalam istana, terdapat istana yang indah, rumah yang anggun dan anggun, dan lebih dari selusin pagoda berlapis emas. Mereka melewati banyak istana dan rumah besar sepanjang jalan, dan kemudian memasuki area inti istana setelah tujuh putaran dan delapan putaran. Di luar istana yang indah, 400 penjaga berhenti dan berbaris di alun-alun di luar aula, menunggu dengan tenang. Tiga kapten tentara terlarang menjaga Jitian Tiansing, dan satu orang memasuki istana untuk melapor. Jitian Tiansing melihat dekorasi dan dekorasi istana dan mengetahui bahwa ini bukanlah aula pengadilan. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Kaisar Dayan menangani urusan pemerintahan, istirahat dan latihan di hari kerja. Tentu saja. Setelah kapten pasukan terlarang masuk, dia segera keluar. Dia mendatangi Jitian Tiansing dan membungkuk dan berkata, Tuan Tiansing, silakan ikuti saya. Yang mulia sedang menunggu Anda di aula. Kemudian, dia membawa Jitian Tiansing melintasi tangga dan masuk ke aula. Di aula luas, cahayanya sedikit redup, bahkan di siang hari, lampu permata menyala. Kapten tentara terlarang pergi ke istana dan tidak berani memandangnya. Dia berkata dengan hormat, Yang mulia, Guru Tiansing telah tiba. Setelah itu, dia membungkuk keluar aula. Aula menjadi sunyi, Jitian Tiansing melihat sekeliling. Suara seorang pria yang dalam dan bermartabat terdengar. Lagipula aku tidak menyangka kamu akan datang, kamu orang yang berani.